Halo guys, balik lagi sama gue NookDaily di game IFC Mobile lagi ya guys Ya jadi ya sorry ya, gue gak upload mungkin sekitar 3 hari ya Karena gue lagi sakit juga Ini juga suaranya kalau agak binteng gak masalah ya Soalnya gue masih pilek juga dan masih batuk Mungkin karena dipecatnya tenhak ya jadi sakit gue Gak ada lawakan lagi tiap minggu Cuma yaudah Untuk hari ini kita dikeluarin side event lagi ya Banyak banget side eventnya, buset Side eventnya adalah festival cahaya ya Atau biasanya yang Delos Muertos sih namanya Ya untuk side eventnya sih gue gak terlalu kalian menyarankan ya Untuk ngabisin duit kalian disini Tapi kalau kalian mau ngabisin duit juga gak masalah karena itu duit kalian Tapi kalau side event biasanya pemain-pemainnya sih biasa aja guys Kita bakal liat ya pemain-pemainnya dulu ya Untuk hari ini gue bakal bahas RW baru ya dari event Halloween Dan lumayan bagus kayaknya Tapi ya kita bakal liat dulu pertama pemain-pemain barunya yang keluar ya cuy Siapa aja gitu penasaran juga gue Untuk pemain barunya oke Keluarnya ini selalu keluar ya si Ochoa ya Gokil sih ini udah umur berapa aja 39 tahun cuy Gile Oke jadi pemain-pemain yang keluar yang begini sih Ya yang menurut gue biasa aja juga Jimenez ya dibilang bagus ya Gimana ya bagus Tapi tingginya juga kurang dari 190 cuy Jadi menurut gue untuk CB juga masih agak kurang Untuk Lozano juga ya kakinya juga begitu Jadi menurut gue pemain-pemainnya sih gak worth it sih Kalau kalian ngabisin duit disini Kalau menurut gue mendingan worth it Kalian ngambilnya antara di trick or treat Atau ngambil konmebol aja Siapa tau udah bisa dapet garinca kan Atau trick or treat sih Trick or treat atau Halloween tuh lumayan bagus pemain-pemainnya Dibandingkan event side event yang ini cuy Gue juga bingung kenapa selalu harus dikeluarin mulu Ya side event yang ini menurut gue agak kurang sih Dan ikannya gak ada yang baru Oke segitulah ya untuk side eventnya Untuk mainannya sama aja IE ya kalian mainnya begitu-begitu aja nih ya Kalian bisa main disini Yang jelas kalau kalian mainnya satu lawan satu Itu udah pasti paling gede ya dapet ya 60-60 Tapi kalau kalian mau pasti dapet Mendingan kalian main yang Ini aja coy Yang laga ya Ini kalau kalah soalnya kalian gak dapet sama sekali cuy Jadi sayang aja menurut gue Ini kalian bisa ngeklaim disini Ya tiga pemainnya Abis itu kalian bisa ngabis-ngabisin disini lah Seperti biasa lah guys Kalian bisa ngabisin poinnya disini Nanti kalian bakal dapet yang paling ujung cuy Ya dapetnya kampos Kampos juga gue gak terlalu gimana-gimana sih Ya kampos ST menurut gue ya Gila ada komoknya ya Bagus Gak Biasa banget lah menurut gue Jadi gak terlalu worth it juga Skill lossnya juga cuma bintang tiga Eventnya bakal gue mainin atau enggak Kayaknya gak bakal gue mainin sih Kalau event yang set event yang ini ya Karena ini udah ngabisin waktu banget Kalian bakal main beginian Terus hadiahnya menurut gue juga gak terlalu mantep cok Ya ini pemain-pemain ikonnya ya Berarti dia ada pemain ikonnya Dan bisa liat disini Ya Mungkin kalau kalian mau nyari Gue saranin sih Ngambil Cuma ngambil Hernande sama Marques doang ya Yang offernya paling tinggi nih Karena ya menurut gue itu doang sih Yang worth it sih guys Saya menurut gue ya gak worth it sama sekali Gitu Minggu keduanya juga masih ada Jadi mungkin masih ada pemain-pemain yang bagus juga Dan belum keluar Jadi kita tunggu aja Cuma untuk pemain minggu pertama Menurut gue agak kurang sih Nah untuk RWA nya gue bakal bahas siapa Gue bakal bahas si Sergei Gnebri guys ya Ini gue dapet dari gajah gratisan Jadi gak bisa dijual Gue juga bingung apakah gue bakal pake dia ya Karena mengumpannya juga lumayan bagus cuy Dibandingkan sama Vigo ya Dan ya dia ada trade nya itu adalah Pengambil tembakan jauh Dan kecepatannya juga 103 Jadi menurut gue oke juga sih Kalau dipake ya Kita liat start ya Startnya kayak begini Menembaknya 100 Tembakan jauhnya 92 Gak terlalu masalah Mosisiannya juga 106 Mengumpannya ya Mantep 93 Geling bolnya juga bagus Dan Yang paling mantep adalah Agresinya di 70 cuy Gak kurang dari 70 Jadi oke sih seharusnya ya Kita bakal cobain aja lah ya Langsung di match lah ya Kalau gue sih Nyaranin kalian ya Kalau kalian pengen beli-beli pemain Atau jual-jual pemain ya Itu Ya gue saranin sih Jangan dari pemain-pemain yang side event guys Kalau kalian pengen beli atau jual pemain Kadang ada juga pemain side event yang Ditimbun buat invest ya Tapi ntar turun ya Pemain side event itu Menurut gue Pasti bakal lebih jelek Dibandingkan event utamanya Kenapa? Karena ya Biar event utamanya rame cok Yang top up Kalau yang side event yang bagus Si orang pada ke side event gitu Top up ya Ya kan Masuk akal kan disitu Jadi pemainnya udah pasti Kalian ngerti disini Mendingan Mau Invest itu di pemain-pemain Yang event utama guys Jangan yang side event Gitu Itu sedikit tips sih Dari gue Udah Hidung gue masih mampet guys Oke Ini full squad Bayer muncen cok Gokil Oke Ronaldo Genebri Zemri Clan Oke Susah nih Terlalu banyak Tengahnya Pusing kepala gue Oke Zemri Nice Oke Serge Genebri Nice Oke Let's go Yah Humpannya terlalu lembut Cok Tapi fisiknya enak sih Kayaknya bakal Bakal gue naikin sih guys Gue bakal ganti Vigo sama Genebri Yang baru aja ya Oke Nice Aduh Ketangkep lagi sama New Year Cok Karena dari fisiknya oke sih Oke Ronaldo Waduh Langsung ilang sama Davis Cok Ini Genebri nya Basic ya guys Dan levelnya juga masih kosongan Jadi jangan terlalu berharap juga Untuk melihat gameplay yang gimana-gimana Dari Genebri Ini gue pengen bahas basic-basicnya aja Oke Keluar TAA Genebri Kita tebak lagi Oke nice Nice TA lagi Genebri Kita sikat Kumpannya Genebri 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 Gak bisa nih ya Gak bisa nih ya main crossing-crossing Keeper nya si New Year Keselin banget Keeper New Year tuh Dia maju-maju mulu cu Kita bakal cobain tendangannya si Genebri aja lah ya Oke Gak terlalu bisa dipake Apalagi lawannya kalau udah emas Itu suram Cok Terus juga ya si IE terlalu banyak ngeluarin set event menurut gue Jadi harga-harga pemainnya tuh jadi gak menentu Cok Dan jadi susah jual pemain ya Jadi seharusnya sih Jangan terlalu banyak ngeluarin set event sih Cukup event utama Terus abis tuh Keluarin set eventnya sebiji aja Cok Genebolan satu Aduh Gila masih pusing kepala gue Oke kemarin tuh tiba-tiba Langsung panas Cok Badan Cok Jadi bener-bener libur gue untuk buat video tuh Aduh Gila-gila Oke nice Oke mantap Ramsdell Vidik nice TAA oke Oke kebalik lagi Zemery Ronaldo Mantap smithrow Si smithrow Masih smithrow Yah ngumpannya gitu doang smithrow guys Genebri agak susah nih Belum gue naikin sama sekali soalnya kan Wih Jago Cok Oke nice Sorry ya guys yang gak optimal nih parah Nanti kayaknya bakal gue buatin review lanjutannya untuk dinebri Bakal gue naikin dulu Cok Oke nice Oke nice Fertz Smithrow Nice Oke corner Gila Hidung sangat mampet Ya Zemery ya gembel sekali Oke Jadi ya untuk genebri sih kesimpulan gue awal ya Kalau kalian pengen beli Belinya ini biru Naikin ke kecekatan Karena dari start dasarnya sebenernya oke Tapi Ini karena belum gue naikin sama sekali Jadi belum bisa liat ya Untuk start dasarnya Terus kalau kalian pengen pake si genebri juga mungkin Bisa pake striker-striker yang Agak-agak ini ya Agak jangkung ya Jangan pake kayak Ronaldo Atau pake siapa namanya Yang kecil-kecil yang lincah tuh Genebri menurut gue agak useless Karena dia umpannya bagus Terus kalau kalian pengen pake striker-striker kecil Atau striker-striker lincah itu Mendingan kalian airwaynya juga Sekalian jangan pake genebri guys Pake yang bisa cutting inside Kalau genebri menurut gue Untuk cutting inside enak Tapi Banyak yang lebih enak lagi dibanding genebri Gitu Jadi Kalau gue sih genebri Paling buat ini aja sih Buat Ngumpan ya Cuma kalau kalian mau pake Cutting inside pake dia bisa Tapi banyak yang lebih bagus guys Gitu Jadi yaudah segitu aja videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan bye-bye guys